Sosok Aibtu Agus Polisi yang viral amankan pria acungkan sajam di Jaktim, kini dapat hadiah. Inilah sosok Aibtu Agus, mendadak viral berkat aksu heriknya mengamankan sopir minibus yang mengacungkan senjata tajam di Jalan Tanah Mas Tiga, Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Sopir minibus itu berdiri di ruas jalan mengadang pengendara mobil yang melintas sambil mengacungkan senjata tajam, 5 September 2024, sekira pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Pria tersebut baru bisa ditenangkan setelah dibawa petugas gabungan dari Babinkam Tipmas, Babinsa, PPSU, Satpol PP, Sudin Pertamanan dan Hutan Kota, serta Sudin Perhubungan. Belum diketahui pasti motif pelaku berkeliaran membawa senjata tajam, namun dari hasil pemeriksaan saat diamankan di Polsek Pulau Gadung pelaku merupakan pengguna narkoba. Sementara terkait kejiawaan pelaku, Polres Metro Jakarta Timur menyatakan masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan atau Visum et Repertum Psiquiatricum untuk memastikan. Pelaku dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk memastikan kondisi kejiwaannya, karena saat pemeriksaan awal di Polsek Pulau Gadung, pelaku belum dapat dimintai keterangan. Bila dari hasil pemeriksaan RS Polri Kramat Jati pelaku yang bernama Danovan Sembiring Meliala, 40, tersebut dinyatakan tidak mengalami gangguan jiwa, maka pelaku akan diproses hukum. Personel Babinkam Tipmas Kayu Putih, Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur yang dimaksud adalah Aibtu Agus Supriyatna. Berkat aksi heroik tersebut, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan berupa tiket Sekolah Pendidikan Ali Golongan, PAG. Apresiasi tersebut lantaran sikap dari Aibtu Agus yang bergerak cepat setelah menerima laporan dari warga atas perilaku meresahkan pria bernama Danovan Sembiring Meliala, 43. Dengan bergerak cepat, Aibtu Agus dapat mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat. Menurut Deddy, sikap dari Aibtu Agus merupakan wujud dari Polri yang terus berkomitmen melayani dan melindungi masyarakat. Ia berharap, aksi dari Aibtu Agus dapat dijadikan cerminan ataupun contoh oleh personel lainnya. Ia pun berharap, kepada seluruh masyarakat untuk tidak segan melaporkan kepada pihak berwajib apabila menemukan peristiwa yang meresahkan. Karena, kata Deddy, seluruh personel Polri akan bergerak cepat untuk menindaklanjuti segala bentuk laporan dari masyarakat. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!